Selamat menikmati Padahal suka nyonteng Di anapan juga sampai sama Ya gitu lah kebanyakan dari sekolah Kadang kita kalau lagi hujan begini Lalu bentar puterja, puterja kapan aja Jadi kalau sekolah kayak gini nih Biasanya kita main bola disini Tapi gara-gara lagi pada nge-gara kartun Iya gue biasanya disini nih Main hujan Main bola Tapi teman-teman gue udah pada pulang Jadi gue sekarang sama Ilman Halo, gue sama Ilman Wah, lewat aja lewat aja Lewat aja, lewat aja Nah gue disini apa gitu Cerita-cerita aja Cerita-cerita kalau orang sekolah itu asik gak Kayak yang dipikirin sama bocah-bocah lainnya Yang gak mau masuk sekolah karena banyak tugas Tapi emang sih Sekolah itu banyak tugas Banyak plus minusnya lah kalau dalam hidup ini Masuk sekolah, sekolah plusnya Lu bisa ketemu sama Ilman Lu bisa ngobrol-ngobrol Tuh Kalau minusnya ya Gantung sih Kalau orangnya males Pasti males juga Tapi dia balik ke sekolah-sekolah Kita juga pernah Ngerasain capek belajar Jumur sekolah Tuh contohnya tuh Gue kerja Gue 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 Oh ini ya Bukan, apaan sih itu 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 Tuh Iki Anak IPS2 Dia kayak gak lobet sama pelajaran Nah Sekarang coba yuk ikut gue ke kelas yuk Ini Ini pada lagi sibuk lagi ngerti kartu semua Ini pada sibuk ya Nah Ini temen-temen gue nih Iya Iya Jadi Gara-gara sekarang Gara-gara sekarang udah hamin dua sekolah Jadi kita pada Pada belajar Pada habis Nih Nih Tuh Ini tugas-tugas Kalau mereka kerjain tugas Karena Kenapa? Uas ya? Iya bentar lagi mau uas Kalau gue juga Tugas-tugas gue Nah Apa-apa emang gede ya? Ya udah sekian Gue dari Ilman Gue lanjutin lagi ke Putra sama Renja Ciao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue Putra Ramadhan sama Reza Birango Pengen cerita tentang Malah kita di SMA 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 Jadi gue Gue ini deh Tadi Ilman sama lu cerita apa Teng? Iya gue Apa ceritanya tentang Keseruan gue di sekolah sama Ilman Mereka keseruan kan Tentang keseruan kan Tentang baik-baiknya Tentang buruknya di sekolah ini Iya Gimana mas menurut lo Bu? Gue di sekolah ini Pengalaman gue hampir keluar dari sekolah ini Jadi gue waktu kelas bulas Gue lagi bodo bodo hebat Apa namanya Pas bulan puasa Gue sama teman gue Fadel sama Hanek Udah di dropoutnya dari sekolah ini Itu salam buat mereka juga kalo mereka nonton Jadi gue sama Hanek, Fadel, Paris, Ilman Cabut ke itu Sobol Pas lagi Bulan puasa Ya disana Apa namanya? Eh lain tuh Cepet kayak duduk-duduk doang Lompon-lompon Lompon NBA Lompon doanya gue Gue makan sama Nah Ini Udah lah Gue dapet poin Beberapa gitu Waktu itu Oh iya Waktu itu gini deh Dari ceritanya aja Pas gue lagi itu Lagi santai Gini-gini gue nengok ke belakang Emang ada pasar wak Sapa boden Ya otakannya Sumpah ada panik dong Si Paris ada Dia kaki lagi pincang kan Dia gak bisa lari Dia jalan doang Yaudah Gitu lah Gak seru kan Kalo dari lu gimana aja? Ya gue sih Apa ya? Gue gak punya pengalaman buruk Soalnya gue anak baik-baik Lain cuman Kayak ketahuan masuk pas jam istirahat Abis itu udah pengilai efektif kak Sama WK Gue sih pas Ingatnya pas puluh pas Jaman-jaman Kita masih mom Jaman yang udah mom gue cabut Ujung-ujung gue kegit juga Akhirnya gue kan dipanggil Roto-roto semacam Setelah gue panik banget gue Gimana aja gue Tapi jujur Sekarang gue tuh Gimana ya Gue kayak gak suka sama guru-guru di sini Karena mereka ngajarin gue Macem-macem Warah-warahin gue Tapi gue tau ntar di masa depan Itu yang bakal jadi ke dalam hidup gue Itu sih Guru tuh kan ngajarin tuh Harusnya biasa aja lah Biar bisa tidur sama murid-muridnya Contohnya sih gue gak mau nyebut nama ya Tapi Oh lu ngomong ngacem-macem sih Orang gue bilang bagus-bagusnya sepuluh Gue bilang Kalau Kalau yang gue suka dari guru sekarang itu Terus 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan Cuma gak jadi pelajaran gue tuh Iya maksudnya gue Ngomong-ngomong Lu ngomong-ngomong Lu ngomong ngacem-ngomong Lu ngomong ngacem-ngomong Iya Iya Wah si Reja Seja Bu Lu ngomong-ngomong Lu ngomong-ngomong Sebesar masalah gue sama guru Ntar itu gak akan jadi mati lupa gue Tapi kan sekarang kita kesel-kesel juga Bu Yang terjatuhnya juga kita kesel Ambe Gondok banget Mau penguang juga Lu ngomong-ngomongin nonton video ini Makasih banyak udah Kasih saya pelajaran Gondok banget Jabut Menurut lu angkatan dua-dua gimana sih? Angkatan dua-dua Gimana sih? Angkatan dua-dua Ya asin Ya Masin juga ada Soin juga Bisa dibang-soin juga Bisa dibang-soin Bisa dibang-soin Karena juga masyarakat Ya banyak lah Ya itu lah Dari segala kekurangan itu Ya itu kita Angkatan dua-dua Tapi dari itu kita Bisa dibang-soin Bisa dibang-soin P Menurut lu angkatan dua-dua gimana sih? Menurut gua ya Angkatan dua-dua tuh asik Solid sih Tapi menurut gua nih Solidnya tuh pas baru akhir-akhir ini doang Kelas 12 Kelas 10 kelas 11 tuh Gua kerasa kita pisah Kayak IPA dimana IPA dimana Padahal kan ya Nyatuh lebih asik sih Tapi akhir-akhir ini Kelas 12 gua udah mulai kerasa kayak Solidnya sih kerasa Asik sih Banyak sedihnya Banyak senengnya juga Tapi menurut gua lebih banyak senengnya Daripada senengnya Terus Kalo menurut lu? Bandel-bandel sih Anak-anaknya Menurut lu Angkatan dua-dua gimana sih? Angkatan dua-dua itu anaknya seru-seru Kocak-kocak Tapi bandel-bandel banget Selesai Tapi kira-kira Momen apa sih yang seru menurut lu? Dari kelas 10? Semuanya seru kata gue Mulai dari Ada masalah sama kakak kelas Di koridor di cut-in Sampe Pokoknya udah sedih Pisa Seneng gua baru-baru sama angkatan dua-dua Oke makasih Dit menurut lu angkatan dua-dua gimana sih? Menurut gua angkatan dua-dua baik banget ke adik kelasnya Terus karya-karya kata-kata senioritas sama adik kelasnya Terus sama ngatur sekolah jadi bagus kayak buat kuadrolimpik yang kemarin Ya kayaknya pokoknya sukses terus buat angkatan dua-dua Adik Kalo menurut gua bro Banyak Kenapa bro? Karena gua gak bisa sebutin satu-satu lagi banyak bro Karena Karena banyak cahaya cakep bro di sekolah ini bro Oh gua asih temen-temen cowok gua asih asih Contoh Coba dong kasih contohnya satu Contoh cahaya cakep bro Siapa dulu? Jangan lah bro Iya kenapa bro? Jangan nanti terjadi kesalahan Kesalahan sosial Jangan dulu Eh jangan Ayo balik-balik Terus Iya gimana menurut lu? Apa momen-momen seru lu di sekolah ini? Pas muner cuy Iya muner Apalagi mosing tendang-tendangan Abis itu Muner tahun berapa? Hah? Muner tahun berapa? Muner tahun tiga-tiga tahunnya Tangan tiga-tiganya bro Pas main futsal sama guru-guru Pas cinta lokasi Apalagi kalo udah hujan-hujan terus kita main bola di tengah rame-rame Kayak gini nih muncul deh Iya Nah Hahaha Kayak gini di atas dong Ada reka 4 Iya Yaudah Terakhir kesan-pesan lo buat angkatan dua-dua apaan? Sabi cuy Sukses terus Sukses terus Kalau udah lulus Jangan Jangan lupain gua Pokoknya jangan narkoba Cabi John Makasih ya